Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Amin ya rabbal alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan malam yang indah ini Kami ingin sharing kepada sahabat semua Mengenai amalan Rabu Wekasan Amalkan ini besok Rabu Semoga kita dilindungi dari segala marah bahaya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Sebelum kita mulai pembahasan yang sangat menarik Pada malam hari ini Kami ingin ceritakan Mengenai sebuah kabar mengenai Rabu Wekasan Jadi Rabu Wekasan itu Biasa digunakan sebagai sebutan Untuk hari Rabu terakhir pada bulan Safar Nah sahabat yang dimuliakan Allah Dikisahkan dalam cerita Bahwa ada seorang wali Yang diberikan kemampuan oleh Allah Untuk bisa melihat hal-hal Yang tidak bisa dilihat oleh orang umum Dan beliau ini Diceritakan bahwa beliau ini melihat Bisa mengetahui Bahwa pada malam Rabu Wekasan ini Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan ada balak Ke bumi ini Nah oleh karena itu Sahabat yang dimuliakan Allah Para alim, para ulama, para kiyai Banyak yang menyarankan kepada para santrinya Kepada para jamaahnya Untuk mengamalkan Amalan-amalan pada malam Rabu Wekasan ini Salah satu diantaranya adalah Melaksanakan sholat Begitu ya Dan juga Membaca yasin Dan juga sebagainya Termasuk membaca doa Yang intinya adalah Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengenai perlindungan Nah sahabat yang dimuliakan Allah Bagaimana kita melihat hal ini Maka kita sampaikan Bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Baginda Rasulullah SAW bersabda Tidak ada Tular menular Tidak ada anggapan sial Tidak ada serangga celemahan dari arwah Dan tidak ada kesialan di bulan syafar Nah sahabat yang dimuliakan Allah Sebagaimana kita ketahui bersama Bahwa orang-orang Arab Jahiliyah Pada bulan Pada zaman dahulu kala Menganggap bahwa bulan syafar ini adalah Bulan yang penuh dengan kesialan Sehingga para orang Arab Jahiliyah ini Mereka tidak mau bepergian yang jauh Tidak mau beraktifitas yang jauh dari rumahnya Karena takut tertimpa Kesialan Pada bulan syafar ini Oleh karena itu Maka baginda Rasulullah SAW bersabda Tidak ada Tular menular Tidak ada anggapan sial Tidak ada serangga celemahan dari arwah Dan tidak ada kesialan bulan syafar Di sini disampaikan tegas Bahwa tidak ada hari yang sial Tidak ada bulan yang sial Dan tidak ada zaman yang sial Nah sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Disebutkan dalam sebuah hadis kudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku Jika ia berprasangka baik kepadaku Maka baik juga yang akan terjadi padanya Jika ia berprasangka buruk Maka buruk juga yang terjadi padanya Oleh karena itu sahabat Kita harus senantiasa khusnudon Harus senantiasa positive thinking Bahwa kita harus senantiasa Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk kita yakini Bahwa tidak ada hari yang sial Tidak ada bulan yang sial Tidak ada zaman yang sial Nah sahabat yang dimuliakan Allah Kemudian bagaimana mengenai Rabu Wekasan ini Seorang ulama menyampaikan Bahwa sumber dari Rabu Wekasan ini kan Bukan dari Allah Bukan dari Rasul Tetapi ada seorang alim Seorang wali Walinya Allah Yang diberikan Kabar seperti itu Nah ketika ada seorang yang sholi Jika itu yang menyampaikan adalah orang yang sholi Maka kita boleh mengamalkannya Tetapi boleh juga tidak mengamalkannya Jadi bebas Kalau perintah dari Allah Itu berarti wajib kita laksanakan Contohnya perintah sholat Contohnya perintah kuasa Ramadan Itu wajib kita laksanakan Ada hukum-hukumnya ya Yang wajib mana yang sunah mana Tetapi kalau puasa Senin kemis itu kan hukumnya sunah Puasa Ramadan hukumnya wajib begitu ya Seperti sholat juga ada sholat wajib Ada sholat yang sunah Nah sahabat yang dimuliakan Allah Ketika ada seseorang yang sholai Seorang yang alim Seorang yang dekat dengan Allah Kemudian menyampaikan demikian Maka kita lihat Kalau dia memang seorang yang sholai Maka apa yang dikatakannya Kalau kita mau mengikuti juga boleh Kalau kita tidak mengikuti juga Tidak apa-apa Artinya tidak ada kewajiban Mau ikut juga boleh Mau tidak ikut juga boleh Nah sahabat yang dimuliakan Allah Bagaimana mengenai Rabu Wekasan Yang kalau misalnya kita tertimpa musibah bagaimana Jadi disini kita ingin menyampaikan Bahwa mari kita ini harus senantiasa Usnudan kepada Allah Disampaikan Di dalam sebuah mutiara hikmah Bilmihani yukramul maru'au yuhanu Dengan berbagai ujian Seseorang dimuliakan atau dihinakan Nah sahabat yang dimuliakan Allah Pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 51 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Katakanlah Sekali-kali tidak akan menimpa kami Melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami Dialah pelindung kami Dan hanya kepada Allah lah Orang-orang yang beriman Hendaknya bertawakal Kemudian baginda Rasulullah S.A.W. bersabda Allah telah membuat berbagai ketetapan Untuk semua makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi Hadis riwayat Imam Muslim Nah sahabat yang dimuliakan Allah Oleh karena itu mari Kita boleh khusnudan kepada Allah Kita boleh berpasang kebaik kepada wali-walinya Allah Orang-orang yang soleh Barang siapa yang mengatakan Besok kita memohon kepada Allah Malam ini melakukan amalan-amalan untuk membaca ini Membaca itu Asalkan itu tidak bertentangan dengan syariat Asalkan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam Maka kita boleh melaksanakannya Tidak melaksanakannya juga tidak apa-apa Tetapi sahabat yang dimuliakan Allah Berdoa kepada Allah Merupakan perintah dari Allah Termasuk memohon perlindungan Dari mala petaka Dari mara bahaya Ini adalah perintah dari Allah Ud'a'uni astajib lakum Berdoa lah kepadaku Nisaya akan kuberi Jadi mari Barang siapa yang hari ini mendapatkan Pesan dari gurunya Dari kiyainya Dari ulamaknya Dari habibnya Dari mursidnya Yang intinya adalah mengajarkan kepada kita Melakukan amalan-amalan untuk berdoa kepada Allah Memohon perlindungan kepada Allah Misalnya sholat, hajat Sholat, taubat Ataupun membaca Al-Quran Membaca Yasin Atau membaca doa-doa Yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka boleh kita lakukan insya Allah Niat kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah sahabat yang dimuliakan Allah Termasuk hari ini Saya juga mendapatkan Alhamdulillah mendapatkan Amalan-amalan doa Yang sudah diberikan oleh Ibu kepala sekolah saya Begitu ya Ibu nyai Yang ada di pesantren saya Nah Selain itu Selain amalan-amalan itu Juga ada amalan tambahan Yang perlu kita amalkan Pada besok pagi Yaitu namanya adalah Sedekah subuh Atau sedekah pagi Jadi selain kita mengamalkan Sholat, sunah ya Sholat hajat Dan sebagainya Membaca Al-Quran Membaca Yasin Dan sebagainya Nah Sahabat yang dimuliakan Allah Yang jangan ditinggalkan adalah Besok pagi Jangan lupa untuk bersedekah Karena sedekah di waktu subuh ini Bisa menolak Yang namanya Takdir buruk Atau malapetaka Yang akan menimpa kita Intinya bisa menjadi penolak Balak Jadi jangan lupa Pada hari Rabu Mulai malam hari ini Sampai dengan besok hari Rabu Yang pertama adalah Perbanyak Melaksanakan Sholat Artinya Yang sholat wajib Dilaksanakan dengan Lebih baik Lebih husuk lagi Kemudian tambahlah Dengan sholat-sholat yang sunah Yang tadinya Enggak tajud Sholat tahajud Yang tadinya Enggak pernah sholat mitir Sempatkan malam hari ini Sholat mitir Yang tidak pernah sholat obat Sempatkan sholat obat Begitu ya sahabat Yang tidak pernah sholat ruatib Sholat ruatib Yang tidak pernah sholat duha Sempatkan untuk sholat duha Dan seterusnya sahabat Yang pertama sholatnya Ditingkatkan dan dijaga Kemudian yang kedua adalah Perbanyak membaca Al-Quran Baik itu membaca Surat-surat tertentu Surat yasin Surat-surat khusus Ataupun apa itu Yang jelas Al-Quran Perbanyak untuk dibaca Terutama pada Hari Rabu Besok dan juga Malam hari Rabu ini Kemudian yang ketiga adalah Tadi itu Jangan lupa untuk Sedekah subuh Begitu ya Dan yang keempat adalah Perbanyak membaca Sholat kepada Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Serta yang kelima Lakukan semua Amalan-amalan Amalia-amalia Yang diperintahkan oleh Allah Yang disunahkan oleh Baginda Rasulullah Serta jauhi Semua maksiat Jauhi Tinggalkan semua hal-hal yang tidak baik Semoga Sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa Khusnudan Positive thinking ya Berasangka baik kepada Allah Kemudian kita dekatkan diri kepada Allah Dan kalau ada takdir apapun yang menimpa kita Bersikaplah rintuh Dengan takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah hidup kita akan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Amin